Intro Sudut pandang Allah tentang saudara tentang saya itu seperti apa Mari kita baca di dalam Yesaya 43 ayat 4, 2, 3 Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia dan aku ini mengasihi engkau Bapak Ibu baca dua kali sambil menghafal Karena materi inilah yang saya ingin sampaikan Bagaimana Allah itu memandang saudara Supaya di akhir tahun ini saudara boleh termotivasi Saudara boleh menjadi orang yang bersemangat lagi Saudara boleh berkainan lagi dalam hidupnya Ya banyak orang mungkin mulai letih lesu sepanjang tahun Mungkin target ada beberapa yang belum tercapai Mungkin ada harapan-harapan yang belum terkabul Di khutbah saya hari ini Saudara pulang nanti minimal saudara jadi lebih semangat Lebih berharap, lebih percaya diri, lebih antusias di dalam hidup Bapak Ibu, Saudara dan Saudari Mari kita baca dua kali ayat ini Sekarang Bapak Ibu, Saudara, Saudari yang membaca Satu, dua, tiga Sekali lagi, dua, tiga Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia dan aku ini mengasihi engkau Ada kasus kecil, inilah memang cara pandang manusia Dulu pada waktu saya naik keri putih Saya masuk mall Di daerah tertentu Ya, ketika saya masuk ke mall Saya cari parking Lupa-rupanya malam minggu Jadi itu hari Sabtu sebenarnya siang Saya naik Suzuki Keri Putih Itu mobil pertama kami Tapi apa yang terjadi sama tukang parkir Ya, bukan gak ditawari, gak ditanya Saya sudah muter-muter Saya sudah muter-muter di dalam mall itu Di tempat parkir itu Sampai akhirnya dapatlah sama istri Udah agak hujan lagi Dia agak dipocok, Saudara Saya parkir Nah, sekarang saya pakai Fortuna Beberapa hari yang lalu, belum lama Saya ke tempat yang sama Cuma, waktunya berbeda Saya baru masuk ke ruang parkir Saya buang kaca, langsung ditanya Bapak mau parkir? Jadi rupa-rupanya ketika saya naik keri Itu security Itu dukang parkir Tanda kutip, cwek Tapi ketika sekarang saya naik Fortuner Begitu ya, bersih Baru mengkilat lagi Baru dicuci di Meruya Ya, naik mall Orang tawarin Bapak mau parkir Saya kasih tahu Dan itu jangan, Saudara marah Itu manusiawi Dan wajar sekali Memang manusia itu begitu Tapi saya kasih tahu Cara pandang Allah Kepada Saudara Tidak seperti itu Saudara ke gereja naik motor Saudara ke gereja naik mobil Saudara ke gereja naik komprengan Naik gocek Saudara tidak lihat Saudara naik kapan Saudara lihat hatimu Saudara lihat hidupku Cara pandang Allah Begitu berbeda Beda dengan manusia Dan kalau manusia masih seperti itu Saudara jangan tersinggung Jangan marah Tapi saya kasih tahu Berita sukacitanya Kalau adaan kita seperti apapun Siapapun kita Cara Allah memandang kita Tetap sama Katakan amin Kita berkata oleh Karena engkau Berharga di mataku Jadi kita berharga di mata Tuhan Oleh karena engkau mulia Di mataku Di mata Tuhan kita Mulia Dipandang manusia mungkin Manusia melihat Mungkin ya Biasanya harta Kekayaan Pangkat Derajat Tapi Allah Saya kasih tahu Siapapun engkau Allah Memandangnya berbeda Dan yang ketiga Aku Ini Mengasihi Engkau Kasih salam Kamu berharga Kamu mulia Tuhan mengasihi Ayo kasih salam Kiri kanan Kamu berharga Kamu mulia Kamu dikasihi Tuhan Haleluya Haleluya Yang pertama Tentu kata berharga Dalam bahasa Ibrani itu adalah Jakar Diterjemahkan dengan istilah Adalah Be precious Atau Be a precious Kalau diterjemahkan dalam bahasa Sederhananya Gini Jadi mulia itu Bukan karena kita mulia Bukan Berharga itu Karena kita budar Tidak Tuhan yang memandang kita Dijadikan berharga Tuhan yang memandang kita Dijadikan itu Kata istilah Bi Dalam bahasa Inggris Itu biasanya Menterjemahkan untuk menjadi milik Untuk menjadi Cara Allah Melihatnya Bangsa Israel Dalam konteks Yesaya tadi Sebenarnya Bangsa yang Tegar Tengku Bangsa ini Sedang dibuat Di Asur Bangsa ini Pernah dibuat Di Babir Bangsa ini Adalah bangsa Tanda kutip Tanda kutip ya Dipandangan Allah Baik Tapi perilakunya Tidak baik Tapi Allah Tetap Memandangnya Baik Itu yang Harus kita mulai belajar Jadi bangsa Israel ini Ketika Yesaya Menuliskannya Dalam kepemimpinan Raja Eskiah Bangsa ini Sebenarnya bangsa dibuat Kenapa dibuat Karena itu tadi Hal-hal yang kurang baik Dalam bangsa ini Menyembah berhala Ia Hidupnya tidak Taruh-taruhan Ia Dan sepertinya Sangat terpuruk Di dalam Keterpurukan itulah Mungkin manusia begini Lu bangsa Tidak benar Lu bangsa Tidak baik Lu tidak begini Tidak begini Tapi cara pandang Allahnya Ternyata Yesaya 43 Hayat 4A tadi Berbeda Justru ketika mereka Sedang terbuang Justru mereka Sedang ditawan Justru mereka Sedang tidak terpandang Allah berkata Engkau Berharga Di mataku Precious Engkau Mulia Di hadapanku Dan Engkau Sangat Buka Sini Saya ingat tentang Biji mata Tolong dikrik Kita ini adalah Biji matanya Tuhan Katanya Ulangan 32 Ayat 10 Tuhan itu Tapi Tuhan berkata apa Dijagainya Sebagai Biji matanya Biji mata tentu Ada di dalam Saya coba kasih gambaran Yang di luar saja Bagaimana cara Membayangkannya Jadi saya coba Lihat manusia Termasuk saya Kita punya alis Saya punya alis Jadi kalau saudara Punya alis Ibu-ibu Jangan di Perokok Ditatu Jangan Jangan Kalau sudah Pelanjur ditatu Enggak apa-apa Yang namanya Sudah pelanjur Masuk saudara Diomailin Tapi ya minimal Apa ditancapin lagi Disulang lagi Atau dimana Begitu ya Tapi jangan Karena itu ada fungsinya Alis itu Menurut Menurut Analisa Yang sudah saya baca Saya renungkan Itu menjaga Supaya ketika Saudara berkeringat Biasanya Keringatkan keluar dari rambut Itu ke bawah Itu tidak langsung Mengenakan Mata Kalau mengenak Itu bedah sekali Maka dikasih alis Saudara itu Dikasih bulu mata Ada yang lentik Ada yang lengsung Ada yang lurus Ya tergantung ya Tapi gak apa-apa Rupa-rupanya Menurut kedokteran Dan analisanya Para orang yang Apa Menganalisa tentang Bulu mata Bulu mata itu Selain Ada kutip Ada nilai estetikanya Tapi ketika Ada Contoh Saudara Ada kejatuhan semut Saudara Kenapa Itu gak akan langsung Mata Atau saudara Ada semut Ini biasanya Ke bagian yang menonjol dulu Nah itu untuk Melindungi Tujuannya Nah ada air mata Ada kelopak mata Air mata Saudara mungkin Gak tahu Tapi ketika saya baca Ternyata Sangat bermanfaat Makanya sesekali Kalau saudara pria Saran saya ya Supaya darah tingginya turun Nangis sama Tuhan Ketika saudara nangis sama Tuhan Air mata saudara keluar Itu ternyata mencuci Membersihkan Bakteri-bakteri Jahat Di dalam mata kita Makanya gak ada salahnya Para pria Nangis Di dalam Tuhan Katakan amin Kalau wanita sudah biasa Dibuat nangis sama dia Jadi Saya gak Saya sudah gak akan bicara itu ya Tapi pria-pria Tolonglah Pakislah sama Tuhan Meluturlah sama Tuhan Nah Tuhan Memelihara kita Seperti biji matanya Artinya Tuhan Begitu peduli Tuhan Begitu sayang Tuhan Begitu cinta Sehingga digambarkannya Seperti Bici Matanya Saudara dijagai Saudara dilindungi Saudara diayomi Saudara dipelihara Sedemikian rupa Engkau berharga Ada kes kecil di Indonesia Dan itu adalah Paktifigur Ketika ada masalah dengan mata Betul-betul ditangani Sedemikian rupa Ketika saya kena pisau Jadi tangan saya Setelah bekas Biasa saja Saya karena cuma tangan Yang kena pisau Sudah itu saya bawa ke dokter Dijahit Enam jahitan Ya sudah Di klinik Coba kalau itu Yang bermasalah Ada robek di mataku Pasti beda Engkau mungkin Saya hanya ke klinik Pasti saya Aruh batis Sedemikian rupa Bahkan Ada yang sampai Mengeluarkan Uang Sedemikian banyak Yang penting matanya Bisa melihat Betul? Tuhan Berkata kepada saya Dan saudara itu Sederhana Engkau adalah Biji mataku Engkau berharga Di mataku Kalau ada orang yang memandang Namuan hari ini 1 Petrus pasal 1 Ayat 18 Dan ayat 19 Kita baca bersama-sama 1 Petrus pasal 1 Ayat 18 Dan ayat yang ke-19 2-3 Sebab kamu tahu Bahwa kamu telah ditebus Dari cara hidupmu yang sia-sia Yang kamu wadisi dari nenekmu Yangmu itu Bukan dengan barang yang panah Bukan pula dengan perak dan emas Melainkan dengan darah yang mahal Yaitu darah Kristus Yang sama dengan darah anak domba Yang tak bercacat Tak bernoda Dan tak bercacat Katakan amin Saudara sangat berharga Hargamu gak bisa dibeli Dengan apapun di dunia ini Itu cara pandang kalahnya Kepadamu Kenapa kita sering menganggap Diri kita rendah diri Kalau rendah hati boleh Kalau minder rendah diri Kenapa dipertahankan Jangan Siapapun engkau Mungkin engkau nasibmu Masih seperti saya dulu Ayahnya tukang becak Kita orang sederhana Orang miskin Tidak apa Tanda kutip Yang penting kita belajar Sungguh-sungguh cita Tuhan Katakan amin Karena cara pandang Tuhan Ternyata berbeda Engkau berharga Ditebus dengan Darah yang mahal Bukan dengan perak Bukan dengan emas Bukan dengan permata Dengan darah Yesus Saya dan saudara berharga Kasih salam Saudara berharga Yang kedua Sebelum yang terakhir Sayang mulia Kabot Jalan bahasa Ibrani Atau kabet Kalau orang biasa belajar Diterjemahkan Cara pandang Tuhan Bahwa engkau Memang mulia Dan engkau Terhormat Tuhan yang menjadikannya Kalau kita sendiri Ini tanda putih Paulus katakan Aku ini sampah Kita ini sebenarnya Gak berharga Tanda kutip Memang orang berdosa Tapi ternyata Cara pandang Tuhan Engkau tidak hanya Berharga di mataku Engkau mulia Tuhan mau buat kita Orang terhormat Katakan amin Tuhan mau kita menjadi Orang yang berharga Bernilai Itu cara Tuhan Nah soal ini Saya ingat Tadi Mas Agar Sebenarnya saya mau Bertahankan Mas Agar Tetap main Keyboard Ketika Papi khotbah ya Karena kalau Pak Gembala Khotbah kan Suka diri Keyboard Saya ingin merasakan juga Tadi Gimana ya gitu ya Cuma ya sudah lah Karena saya itu Dan saya ceritakan tentang Contact Ini bukan soal pendudukan Soal Precious Harap ini Bukan soal Hal-hal yang seperti ini Tapi ini soal Posisi Di hadapan Tuhan Saudara adalah Anak alat Tuhan mau bicara itu Tolong di klik Jadi Tuhan berbicara ini Soal yang namanya Mulia itu Mulia itu Keagungan Kebesaran Dan nanti saya akan Cerita case kecil Soal ini Betapa tersinggungnya Seorang ayah Atau betapa Sedihnya Seorang anak Ketika posisinya diganti Saya kasih tau Dan Itu betul-betul Jadi bicara tentang Mulia itu Adalah Tuhan Menempatkan Karena info Orang yang berharga Kita dijadikan Anaknya dia Mari kita baca Roma pasal 8 16 Dua Tiga Roh itu berseru Bersama-sama roh kita Bahwa kita Adalah Anak-anak alat Dan Jika kita Adalah Anak Maka Kita juga Adalah Ahli waris Maksudnya Orang-orang Yang berhak Menerima Janji-janji alat Ini rupa-rupanya Soal warisan Jadi Apapun Danya Orang dikasih Kejudukan Cuma 5 tahun Tapi dia Nggak akan Mewarisin Untuk selamanya Kenapa Bukan anak Kalau saudara Anak Pasti Untuk selama-lamanya Selama memang Itu milih Bapakmu Itu milih Katakan Amen Jadi Tuhan Sudah berbicara Sederhana Buat saya Dan buat saudara Bahwa kita itu Anak Mungkin ya Saya lagi berdua Sama Mas Aga Ayong belum kenal saya Terus beliau Tanya Bapak itu siapa Sopir saya Itu Mas Aga Yang mendengarnya Ketika saya katakan Dia sopir saya Walaupun memang Dia lagi Menyopir saya Terus perkenalan Dan ketika Saya perkenalkan Orang nanya Dan aku katakan Dia sopir saya Saya kasih tau Itu pasti ada Sebuah Kesedihan yang Begitu dalam Di dalam Hati anak saya Ketika saya Tidak menganggapnya Sebagai anak Saudara adalah Anaknya Allah Roh kudus yang kasih tau Roh kudus dalam dirimu Berkata Kamu adalah anak Ini mulia sekali Status inilah Yang menjadikan Saya dan saudara Semakin pede Saya ini semakin pede Saudara Saya kepingin juga Saudara Semakin pede Walaupun ada Kiasan Kiasan disana Yang lontaran Lontaran disana Boleh lah Bapakmu Cuma jual koran Tapi kelak Kau jadi apa Boleh lah Ayahmu dulu Tapi semua kasih tau Ada status yang agung Yang mulia Engkau adalah Anaknya Bapak Kita punya Bapak Nah ketika kita punya Bapak Pemasmur Seperti Bapak Sayang Sayang Masmur 103 Ayat 13 Kita baca Dua tiga Seperti Bapak Sayang Demikianlah Tuhan Sayang kepada Nah apa Kata Bapak Arti Bapak Dalam bahasa Alkitab Kita Ibrani Karena dari Masmur Berarti bahasa Ibrani Kalau dari Perjanjian baru Berarti dari Bahasa Yunani Nah ini terjakan Dengan Abba Atau Abi Ada orang lain Sebut Abi Tuhan kita itu Bapak kita Dia adalah Pendiri keluarga kita Jadi kalau Saudara menikah Saudara ingatlah Saudara punya Bapak yang menyertai hidup Kata kadamen Dia adalah Kepala keluarga kita Jadi kalau mungkin Kita jadi suami Atau jadi istri Belum bisa Menjadi keluarga Enggak usah Takut dan khawatir Karena kita punya Bapak Yang ketiga Dia adalah Protektor Pelindung Pembela Dia penjaga kita Itu Bapak Bapak artinya juga Adalah kebajikan Penuh dengan kebaikan Bapak yang mana Ketika anaknya Minta roti Dikasih batu Enggak ada Bapak yang mana Ketika anaknya Minta daging Dikasih ular Kata kita Enggak ada Kalau manusia Yang jahat saja Bisa memberi Yang baik Buat anaknya Apalagi Bapakmu Yang disorongan Ini precious Ini terhormat Sekali Ini agung Ini mulia Saudara adalah Anak Saudara adalah Orang yang Sungguh mulia Di hadapan Tuhan Bapak artinya adalah Sos Itu sumber Dia sumber berkah Dia sumber amugrah Dia sumber Apapun Contoh Ada orang Mungkin saudara Sakit nih ya Terus katanya kan Yehova rapal Alah menyembuh Tapi kok Belum sembuh Jangan butuh sasa Teruslah berharap Karena Bapak itu Sumber kesembuhan Katakan amin Mungkin saudara Sedang kekurangan Saudara sudah lakukan Kewajipanmu Kerja dengan Sumbu-sumbu Kerja dengan rajin Kerja dengan jujur Kerja Kokongnya tugasmu Seperti yang sudah Dikobak-kobakan Di sini Sudah dilakukan Tapi hidupmu Mungkin masih susah Gak usah Tutus sasa Jangan tutus sasa Asal kita terus Yakinin bahwa Saya adalah Anak Dan aku punya Bapak yang lebih Agung Lebih mulia Yaitu sumber Yaitu Tuhan Yesus Percayalah Nanti ekonominu Pasti diperbaiki Dari hari ke sehari Katakan amin Cara pandang Tuhan Begitu agung Begitu mulia Kepada kita Kenapa kita sering Merendahkan diri kita sendiri Jangan Jangan Yang terakhir Yang ketiga Saya dikasihi Allah Cara pandang Allah Kepada kita Adalah Allah Mengasihi kita Jadi Allah yang mengambil Keputusan Untuk mengasihi Allah yang mengambil Keputusan Untuk menjadikan Engkau Ahak Allah yang menjadikan Engkau Bahwa Engkau adalah Pribadi yang menjadi Pusat perhatiannya Surga Saya Sedang Sedang Coba memikirkan Hal yang kecil Seandainya Seandainya Bumi hancur Gitu ya Semua gak ada Kayaknya Allah gak akan tertarik Apa-apa Tapi ketika Manusia Yang dijadikannya Akhirnya Dia berdosa Allah menaruh Perhatian Begitu besar Kepada manusia Itu keren Cara pandang Tuhan Memang Sering beda Dengan cara Pandang kita Apa memandang kita Justru ketika Kita sedang Tidak punya Apa-apa Sedang Tidak baik Sedang Dalam laku Yang pertama Tadi Saya Itu juga Antara Startnya Sama finishnya Laku penyembahan Tadi Saya juga lagi Tapi bisa menikmati Dari gelap Katanya Bapak itu Sempurna Muncul Cahaya Justru Ketika Ada kegelapan Maka terang Dibutuhkan Untuk itulah Alkitab mencatat Di dalam Roma pasal 5 Ayat 8 Kita adalah Penerima Anugerah Yang berlimpah Limpah Itu Apa katanya Firman Mari kita baca Bersama-sama Satu Dua Tiga Akan tetapi Allah menunjukkan Kasihnya Kepada kita Oleh Karena Kristus Telah mati Untuk kita Ketika Kita Masih Ber Dosa Justru ketika Kita masih Maaf Dalam kelemahan Dalam Kelanggaran Dalam Kesalahan Terang Terang Itu Dibutuhkan Katakan Amin Terang Terang Terang